Halo teman-teman selamat malam semua jumpa lagi bersama dengan Ombeng dalam acara Menyanyi Ombeng di grup BPC ya sebelumnya saya akan membagikan informasi tentang apa yang terjadi iya sekitar hari ini apa yang dapat kita pelajari dari indeks kita hari ini dan proyeksi kedepannya bagaimana setelah strategi yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi kejadian yang lagi market ya sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk join ke grup BPC ya di telegramnya ya linknya adalah ini telegram para pencari cuan akan saya sertakan di detail video di YouTube ini ya teman-teman saya mau mengingatkan saya lagi bahwa ada akun asli dan akun yang palsu dari para pencari cuan ya dimana pembedanya hanya yang paling gampang dan nggak bisa ditipu adalah rekeningnya ya rekening PPC-APPC yang 1170-984214 tersebut nama Targinugraizaya ya bukan rekening virtual atau Unopo dan lain sebagainya ya itu yang perlu teman-teman ketahui dan ada grup asli dan grup palsu dimana grup yang asli teman-teman bisa chatting dua arah di grup ini ada edukasi saham sedangkan yang palsu tertutup dan mereka lebih mengutamakan trading bareng atau investasi dan lain sebagainya ya seperti itu jadi kalau teman-teman cari di telegram ya para pencari cuan kalian ketik para pencari cuan ini adalah yang asli ya yang asli yang atas ya para pencari cuan dan yang palsu adalah yang bawah seperti itu ya pembedanya jelas sekali dimana ini adalah detailnya ya detailnya dari akun yang asli ada channel YouTube disini dan kemudian yang pasti linknya adalah para pencari cuan sedangkan yang palsu mereka mengalabuhi member-member yang lain ya orang-orang yang yang baru bergabung ya dengan nama PPJ para pencari cuan padahal linknya para garisnya pencari garis pelajuan ya seperti itu jadi hati-hati sekali guru yang palsu itu banyak dengan penipuan ya mereka minta foto ATM mereka menyuruh kita menginstal aplikasi-aplikasi yang membahayakan keamanan data kita seperti itu ya dan juga mereka ada yang pegang investasi disini ya seperti itu lalu juga grupnya nggak jadi chatting ya writing message is not allowed in this group ya jadi teman-teman harus ngerti bahwa PPJ yang asli dan akun saya yang asli tidak pernah menawarkan investasi tanah mobil dan lain sebagainya dan saya tidak pernah ya mencapai anggota yang baru bergabung ke PPJ langsung ya jadi kalian join ke grup PPJ berarti ada yang chatting ya admin atau apa itu dipastikan adalah akun palsu ya teman-teman jadi yang paling gampang adalah teman-teman harus tahu bahwa ini ya yang asli adalah rekeningnya ya ya rekeningnya seperti itu ya saya akan coba bukakan ke PPJ yang asli ini ya PPJ yang asli ya teman-teman ya bisa lihat para pencari cuan ya dan foto profilnya juga seperti ini ya hanya rekening rekeningnya yang asli hanya ini jadi saya mohon teman-teman jangan ada yang tertipu seperti itu ya jadi hari ini akan saya akan membahas sesuatu yang menarik buat IASG kita sebelumnya saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya tunjukkan kepada teman-teman bahwa IASG kita ini semakin dianalisa semakin membingungkan jadi saya ingin memberitahu buat kalian bahwa IASG kita ini dalam persimpangan jalan ya dimana bandarnya membuat keadaan yang menganggup psikologis kita sebagai trader jadi kita harus fokus ke hal yang penting nah yang penting apa akan saya jelaskan semua di dalam YouTube ini pastikan teman-teman subscribe like share video ini juga berguna dislike juga nggak suka ya dan bagikan ke teman-teman yang lain seperti itu ya dan juga join ke telegram BPJ oke teman-teman hari ini saya senang sekali karena ada ada member ya ada member yang nggak mau sebut namanya ini saya tutup saja saya dapat forwardan bahwa mereka mengatakan bahwa total cuan bulan September ada 80 juta jika berharga buat BPJ silahkan karena ini real story saya hanya mau pertimuasi kepada BPJ seperti itu ya jadi ini saya tunjukkan dari screenshotnya ya bahwa ini tanggal empat belas tanggal empat belas kemarin kemarin ya berarti tanggal empat belas ya seperti itu mereka berhasil taking profit ya ini teman-teman ini taking profit teman ini ya hasilnya bisa kalian lihat di layar ini ya di layar ini dimana dalam satu hari grossnya 54 juta dengan netnya setelah dipotong komisi dan lain sebagainya 51,5 juta ya saya mengerti modelnya modelnya dia ada berapa tapi dia berkata bahwa terima kasih BPJ telah membantu kita untuk memperoleh profit ya dan yang perlu diperhatikan ini persenannya cukup besar-besar semua ya bukan cuman 2% 3% tapi ada 11% 7% 8% 6,4% 10% 6,5 bahkan Wika 15% ya dan juga Wigit 6% dan seperti itu dan hari ini dia siap lagi hari ini saya realisasi profit lagi 20 juta jadi dia bilang sekitar 80 juta seperti itu ya jadi saya hanya menyampaikan apa adanya jadi teman-teman mesti paham bahwa PPC ini fokusnya memang kita mengedukasi ya mengedukasi tentu saja ada paket yang berbayar ya paket membership disini kalian bisa lihat ya paket membership ini hati-hati dengan penipuan ya pokoknya rekening BPJ hanya ini saja intinya disitu ya kalau ada yang jatuh yang jatuh kalau rekeningnya bukan ini berarti itu aku palsu ya rekeningnya hanya ini aja kalian bisa baca semua disini disini saya mengajak buat teman-teman yang yang bingung yang enggak 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 punya apa ya tidak membutuhkan bimbingan dan lain sebagainya silahkan bergabung ya teman-teman silahkan kalian lihat sendiri berguna atau enggak kalau enggak berguna ya Oh kalian skip saja seperti itu ya jadi saya hanya mau mengajak saja buat teman-teman yang membutuhkan membutuhkan guidance dan lain sebagainya ya seperti itu jika teman-teman sudah bisa terima diri ya silahkan kita saya membagikan YouTube ini secara gratis ya apa yang saya punya saya membagikan secara gratis ilmu pengetahuan buat kalian logika saya buat kalian ya supaya kalian bisa menganalisa dan satu lagi teman-teman teman-teman sebelum saya memulai pembahasan di dalam YouTube ini saya mungkin akan membahas diskusi-diskusi yang mungkin sensitif buat orang lain tapi menurut saya saya tidak akan menyebut nama saya tidak akan menyebut siapa saja ya teman-teman enggak usah jadi kompor ya enggak usah komen yang aneh-aneh di dalam YouTube ini saya hanya mau menyampaikan apa yang jadi pandangan saya jika tidak setuju skip aja ya gampang karena manu orang bebas berpendapat selama berpendapat dalam etika-etika yang berlaku seperti itu oke nah hari-hari ini saya dikirim seorang teman ya dikirim seorang teman jam 1 siang tadi saya dikirim apa artikel ini saya nggak ngerti ini artikel dari mana seperti itu ya karena memang dia kirim belum ditutup seperti ini jadi saya juga sampaikan apa adanya saya akan bacakan ya teman-teman karena ini berkaitan dengan apa yang mau saya sampaikan selama ini dan memang yang sudah saya sampaikan ya saya bacakan jika metode trading kita adalah fokus menebak-nebak masa depan metode dukung saham tebak-tebak kita umumnya sangat dipengaruhi perasaan dan harapan kita salah satu contohnya terjadi hari ini karena seperti yang kami katakan di telegram bahwa kemarin kami versi-versi portfolio matahari ini kami sangat berharap masih menghancurkan IHSG lagi supaya kami bisa beli di harga seluruh itulah salah satu alasan mengapa teknikal analisa populer di kalangan dukung saham karena analisa teknikal adalah analisa yang disesuaikan dengan harapan dan keinginan setiap trader ya ini dikotain oleh seorang temen ini jadi saya akan membahas yang kota ini tapi saya bacakan dulu lagi jika anda kemarin baru jualan saham maka anda akan menerjemahkan kejatuhan IHSG pagi ini sebagai konfirmasi kalau kenaikan duantara adalah deset bons dan yakin IHSG akan turun lebih dalam lagi sebaliknya jika anda baru beli saham kemarin sore dan sekarang nyangkut maka anda akan melihat penerangan ini hanyalah pullback dimana harga turun dulu untuk naik lebih tinggi itulah kekuatan terutama dari teknikal analisa karena apapun hadapan dan keinginan anda teknikal analisa akan setia mendukung hadapan dan keinginan anda tanpa peduli ke depannya anda untung atau rugi lalu pertanyaannya analisa mana yang benar dead cat bones atau pullback pada kenyataannya sebagai pengambil keputusan asing tidak tahu dan tidak peduli dengan hadapan anda atau analisa anda jadi menarik sekali yang dikotak ini ya jadi saya cukup bingung bahasanya karena dari hal yang atas dengan yang dikotak ini menurut saya tidak nyambung tiba-tiba seperti itu ya salah satu contoh yang terjadi hari ini kami katakan bahwa telegram kemarin bersih-bersih portofolio makas kami sangat berharap bahwa asing mengandungkan IHSG sudah bisa beli dari ke bawah tiba-tiba bisa muncul itulah salah satu alasan mengapa teknikal analisa sangat populer ya karena teknikal analisa adalah analisa digunakan sesuai dengan harapan dan keinginan setiap trader saya sebagai orang yang mempelajari teknikal analisa cukup bingung dengan apa yang dimaksud disini ya seperti itu ya bahwa teknikal analisa disesuaikan dengan harapan dan keinginan setiap trader itu saya sangat bingung sekali dan saya nggak paham dan mungkin yang nulis ini juga nggak paham atau orang yang nulis ini paham atau pura-pura tidak paham seperti itu ya intinya jadi aneh sekali karena teknikal analisa sangat populer ya seperti itu dan lain sebagainya blablabla kalau ini yang saya lihat yang nulis ini mungkin lebih ke arah metode yang mengikuti asing seperti itu ya sepertinya ya karena karena ada tulisan asing disitu maka saya anggap orang ini mengikuti asing ya lebih beroransi pada mengikuti bandarnya seperti itu ya jadi saya nggak akan bahas soal bandar yang analisa bandar sebetulnya karena itu bukan urusan saya ya tapi disini saya mau menuruskan apa yang menjadi pandangan saya soal teknikal analisa ya seperti teman-teman tahu semua video saya yang ada di YouTube ini kalian bisa cek kalian bisa cari bahwa saya menggunakan teknikal analisa dan saya selalu katakan bahwa teknikal analisa itu dipakai untuk mengetahui risk dan reward dari sebuah saat mengetahui support dan resist kenapa lebih support dan resist karena nah disitu kita tahu titik dimana resikonya berapa support dimana apa resikonya berapa resist itu titik dimana rewardnya berapa ya jadi seperti itu jadi ada resist ada support resist reward ya area reward support area resiko seperti itu ya saham kalau jebol support maka akan beresiko untuk turun makanya saya menganggap bahwa sebuah support itu adalah sebuah titik resiko sedangkan resist itu ketika tidak bisa jebol makanya akan kembali turun berarti itu adalah reward yang akan kita capai tujuan target yang kita capai minimal ada target-target ya seperti itu manusia gini teman-teman manusia itu diciptakan dengan sebuah tujuan ya dengan sebuah tujuan kalau kalian baca buku-buku tentang motivasi dan sebagainya manusia yang tidak punya tujuan itu berarti manusia yang tidak hidup ya tidak punya tujuan hidup itu berarti zombie seperti itu ya kalian menikah kalian punya tujuan untuk menghidupi keluarga untuk membangun sebuah keluarga kalian sekolah punya tujuan tujuannya adalah mengedukasi diri ya mendapatkan ada tujuannya jadi saya sangat tidak setuju kalau teknik analisa ini populer di kalangan dukung saya karena disesuaikan dengan apa dan keinginan setiap trader ya kalau ngomong kayak gitu ya setiap analisa bisa dipakai sesuai keinginannya ya misalnya saya mikir fundamental fundamental itu jadi alasan kalau saya nggak nyangkut ini fundamentalnya bagus perusahaannya bagus seperti itu ya itu sejati alasan sama semua analisa seperti itu mungkin bandarmologi juga seperti itu kalau nggak cocok ya tiba-tiba bandarnya keluaran bandarnya masuk wagenya misalnya bandarnya masuk wagenya dibanting Oh berarti analisanya ini nggak sesuai bandarnya memang nggak bisa dianalisa ini seperti itu semuanya memang bisa bisa dipakai sesuai depan kita ya tapi yang terpenting adalah sebuah teknik analisa nggak seperti ini ya teknik analisa nggak seperti ini jadi saya akan jelaskan disini bagaimana saya mengukur sebuah resiko dengan teknikal analisa ya teman-teman jadi supaya teman-teman paham kita itu satu lagi ya jika metode trading kita fokus menabak masa depan metode konsen saya sampai bingung kenapa orang harus menabak masa depan ya kita menganalisa itu bukan menabak masa depan ya kita menganalisa untuk mengetahui sampai dimana resiko dan sampai dimana tapi kalau memang orang yang menulis ini mikirnya adalah metodenya seperti itu ya silahkan saja jadi ini saya nggak mengomentari dia tapi saya lebih mengomentari teknikal analisanya ya seperti itu ya jadi kalau dia mau berpikir itu ya setelah ya orang bebas berpikir apa saja dan saya bebas berpikir hal yang lain seperti itu kalau teman-teman sampai di sini nggak suka dengan video saya silahkan langsung stop langsung nggak usah lanjutin ya nggak usah di subscribe dan lain sebagainya tapi saya akan jelaskan buat teman-teman yang bener-bener mau belajar dengan apa ya dengan pikiran yang terbuka ya dan saya sangat tidak suka ada orang apa ya saya orang teknikal analisa ya saya belajar dengan analisa saya tidak suka mengunggulkan teknikal analisa ini dengan cara menjatuhkan analisanya lain seperti itu ya dan teman-teman musti tahu bahwa saya itu menghargai setiap analisa yang ada fundamental badan teknologi teknikal bahkan ah ilmu-ilmu seperti astrologi dan lain sebagainya saya mencoba open semuanya ya kita belajar semua terbuka seperti karena apa karena semua itu bisa digunakan ya untuk kepentingan kita untuk kepentingan kita untuk belajar Nah kalau kita punya motif-motif yang lain ya tentu saja kita akan menjadikan apa analisa yang lain demi apa demi keuntungan analisa yang kita pelajari seperti itu ya entah berjualan entah dan lain sebagainya kalau teman-teman bilang kan kan jualan juga om Ben ya saya memang berjualan tapi saya mengedukasi member dimana sekolah itu memang ada biaya ya biaya untuk investasi karena kita disini juga membutuhkan apa ya membutuhkan dana operasi dan lain sebagainya untuk bisa semua berjalan seperti itu ya itu sah-sah saja ya seperti itu dan tidak ada sekolah yang gratis kecuali memang itu lembaga sosial ya jadi seperti itu tapi intinya adalah saya tidak suka menjelekan hal yang lain ya untuk kepentingan apa yang saya punya seperti itu ya jadi misalnya saya punya-punya handphone Samsung ya saya enggak suka menjelekan iPhone untuk mengunggulkan Samsung kalau memang Samsung bagus saya bilang Samsungnya bagus kalau iPhone bagaimana Oh saya enggak pakai iPhone jadi itu lebih fair dan itu lebih open-minded buat kita teman-teman Oke sampai di sini kalian harus paham ya jadi saya tidak membenci orang yang menulis ini tapi saya tidak setuju dengan pola berpikirnya karena dia melakukan hal itu ya itu alasannya terserah kalau dia memang mendengar video ini dan video ini sampai kepada dia dan dia memberikan bantang saya tidak mau merespon karena ini pendapat saya pribadi soal teknikal analisa kalau pendapat dia seperti itu itu sah-sah saja tapi buat teman-teman ya yang mau belajar bersama WPC sama saya saya tanamkan mindset bahwa kita harus menghargai setiap analisa yang ada oke nah kita akan lanjut ya kita lanjut ya sudah setelah ini saya cukup sampai disini aja daripada berpanjangan teman-teman jangan 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 posting yang aneh-aneh please ya enggak usah posting yang aneh-aneh jadi saya saya harap supaya tidak ada konflik dan lain sebagainya ya enggak usah posting yang aneh-aneh saya akan coba bahas di sini saya lupa kirim materinya sebentar teman-teman mohon maaf ini akan saya kirim nah jadi ini yang teman-teman mesti ketahui ya bahwa poin penting dari seorang trader adalah trader itu teman-teman harus ngerti orang yang trading orang yang berdagang teman-teman berdagang ya teman-teman seorang berdagang buka tau kelontong tujuannya apa tujuannya pasti mencari profit seperti ya bukan tujuannya mencari masalah ya seperti itu jadi trader itu tujuannya mencari keuntungan itu teman-teman harus paham dulu konsep pertamanya bahwa trader tujuannya mencari keuntungan dan yang kedua adalah prinsip untuk bisa mencari cuan dalam pasar modal yang saya pelajari adalah kita harus punya kemampuan untuk menjaga modal kita ya seperti itu ya modal kita harus bisa kita jaga supaya kita bisa menggunakannya untuk trading sama orang kalau berdagang kita harus melindungi aset ya aset modal-modalnya karena tanpa aset ini kita nggak bisa mencari keuntungan ya kalau aset kita habis modal kita habis kita nggak bisa cari keuntungan jadi teman-teman harus paham dua poin penting ini bahwa trader tujuannya mencari keuntungan dan yang kedua prinsip untuk mencari keuntungan adalah menjaga modal ya kita setuju semua di poin ini kemudian yang lebih penting lagi ini adalah trader bukan diwajibkan untuk menerapkan masa depan ya menerapkan masa depan menganalisa kenapa seperti ini kenapa seperti itu kenapa bandarnya begini kenal bandarnya begitu tapi trader diwajibkan untuk mengantisipasi setiap skenario yang dibuat oleh bandara dalam pasar modal kita ya kalau marketnya besok naik bagaimana kalau marketnya besok turun bagaimana itu prinsip menjadi seorang trader jadi kalau teman-teman mau jadi terserah yang sukses teman-teman harus punya plan A plan B plan C ya harus bisa mengantisipasi setiap skenario yang dibuat oleh bandar ya bandarnya mau ngapain terserah karena mereka juga nggak bisa kita atur ya bandarnya mau naikin harga mau banting BPC hari ini mau hancurin apapun juga itu terserah bandarnya karena kita kita tidak bisa mengatur ya kita tidak bisa mengatur apa yang mereka lakukan tapi kita bisa mengantisipasi apa yang mereka lakukan ya kalau teman-teman mungkin pernah baca buku apa kata-kata bijak ya seperti itu gimana ada ada kata-kata yang seperti ini bahwa kita tidak bisa menghindari burung tergang di atas kepala kita tapi kita bisa menghindari burung bersarang di kepala kita intinya adalah kita tidak bisa kita mengatur keadaan kita nggak bisa mengatur market tapi kita bisa mengantisipasi apa yang akan dilakukan oleh market maker di pasar modal kita ya jadi ini poin penting harus teman-teman paham dulu oke ya lalu kita akan masuk ke pembahasan hari ini ya IHSG masih sama ya masih sama IHSG kita asingnya masih terus berjualan ya teman-teman bisa lihat dari ini asingnya masih terus berjualan saya setiap kali video saya selalu bahas bahwa plennya masih sama asing masih terus jualan di bursa kita untuk mereka mendapatkan fresh money yang saya kita nggak ngerti nggak pernah ngerti fresh money ini digunakan untuk pilih press Amerika untuk digunakan untuk serok di bawah lagi dan lain sebagainya ya nggak ngerti atau mungkin digunakan untuk teknik oleh bandarnya juga kita nggak pernah tahu dan itu nggak penting buat kita tapi intinya bahwa mereka berusaha mengeluarkan bandarnya dari pasar modal kita itu yang penting ya yang perlu kita ketahui lalu hari ini saya lihatkan ya hari ini net net buy-nya ya yang yang net buy hari ada PMRI PTBA era dan yang kalian bisa lihat di sini ya ini adalah saham-saham yang dibeli oleh asing ya seperti itu yang pertama dari PMRI kemudian saya yang dijual oleh asing tentu saja yang pertama BBCA ya hari ini terlihat sekali asing jualan 564 miliar ya ini ya 564 miliar BPR jualan 121 miliar ya kemudian BPNI 59,9 miliar ya lalu ada MDKA 56nya Telkom 51,7 miliar ya kemudian Indofood Pegas ini level JSMR dan UNTR ya jadi seperti itu ini adalah kenyataan bahwa asing memang masih terus berjualan di pasar modal kita ya dan saya akan bahas secara saling kan gini tadi saya bilang ya teman-teman harus bisa mengantisipasi setiap keadaan nah saya disini akan membantu teman-teman untuk membuat sebuah planning ya sebuah planning dari kejadian hari ini ya kalau teman-teman ada yang bilang wani Umpin apa ya bikin video cuma untuk komentar dan lain sebagainya ya kembali sasa saja ya itu itu terserah teman-teman mau berpikir seperti apa whatever ya teman-teman yang bisa menentukan sendiri teman-teman yang punya gambaran tersendiri video ini silahkan makanya saya bilang kalau nggak suka ya di skip kalau suka silahkan tonton ya seperti itu ya ini adalah cap dari ISI kita ya saya akan lengkapi satu garis lagi sini mungkin buat orang yang nggak percaya teknik analisa garis-garis ini mungkin seperti apa ya ya sudah lah terserah mereka mau bilang apa ya seperti itu saya akan coba garis satu lagi di sini ya jadi ini ada dua garis dua garis trendline ya tapi saya ada ada dua chance nah ini gini teman-teman karena kita ngerti bahwa ada gap ya ada gap yang terbentuk ya ada gap up teman-teman mempunyai ngerti bahwa kemarin hari Senin ya hari Senin ada gap up yang besar sekali di area ini 5.100 eh 5.016 sampai 5.063 ya sampai 5.060 jadi ada gap ada gap yang yang terbentuk dengan cukup besar di sini jadi biasanya emang akan saya tutup gap ya karena karena hari ini bantingan ya di bantingan maka saya akan membuat plan kalau ISD tutup gap ya seperti itu ya plan pertama adalah ini plan plan yang murni secara teknikal ya secara teknikal memang berpotensi tutup gap ya di gap ini sejelas ada ada support yang sangat kuat ya di gap ya untuk memantul kembali ke atasnya jadi ini ada dua garis ya ada dua garis yang pertama garis yang sangat tajam seperti ini dan garis yang kedua adalah garis yang yang lebih landai ya seperti itu ya Nah intinya sama intinya adalah bahwa penurunan gap ini akan membuat potensi untuk mantul ya karena digantikan analisa selalu ada pantulan-pantulan seperti itu ya dan ketika ada ada gap di sini ya kita lihat bahwa memang area ini menjadi area rejection ya area penolakan di sini bisa ditarik dari satu ya bisa ditarik dari satu dari dari sini tersebut lah ya teman-teman kalau ada yang mau bilang ini adalah garisan harapan ya boleh juga tapi ini saya menjelaskan saat ini nilis aku di sini ada garis ya ada sebuah garis ya di sini ada sebuah garis nah ini memang gansi tepat berada di area cap seperti itu ya ada di area cap ya ada di area capnya ya ini saya belum berbicara soal Bipun Haji nanti akan saya cerita soal Bipun Haji nah kemudian karena ada area cap seperti ini maka otomatis dan ada support ya maka saya pikir akan membalik ke atas ini skenario saya ya jadi buat teman-teman mungkin kalau mau belanja kalau mau beli bisa mulai beli di area sini ya di area capnya ini ya di area cap ini teman-teman bisa bisa mulai mulai beli ya seperti itu ya di area cap ini nah target penguatannya bagaimana target penguatannya tentu saja ini ada area cap lagi di atas yang akan menjadi resist ya seperti itu jika berhasil lembus dari garis ini garis yang yang tajam ini maka memang maksimalnya bisa di area sini di area 5150-an ya 5150-an itu area-area kedua jadi teman-teman misalnya beli di bawah sini mau jual bisa pertimbangkan untuk buang di area sini ya ya mungkin bisa pertimbangkan untuk buang sebagian atau apa di area sini ketika dia tidak bisa menguat kembali ke atas ya karena lain-lain terbentuk garis down trend-down trend baru ya seperti itu ya tapi memang ini Iya sih kita masih so far masih uptrend dan saya berharap menguji di titik ini ya menguji di titik yang 4800-an ini seperti itu jadi ya saya berharap bisa bisa uji di area ini supaya apa supaya menjadi fondasi yang sangat kuat buatnya kita ini ada skenario yang yang saya buat jadi saya sudah menjelaskan bahwa kemarin buat teman-teman yang memang masih yang di atas saran saya adalah selon strength ya selon sebagian di area sini ketika dia sudah menguat ya di hari ini terutama ya saya bisa selon sebagian tujuannya apa mengantisipasi apabila dia tidak kuat untuk koreksi kalian punya model untuk average down ya seperti itu ya jadi buat teman-teman semoga dapat gambaran Oh ya isi kita ke depan ini polanya bakal seperti ini ya lalu kita kita lihat secara gadisan Fibonacci ya teman-teman Fibonacci saya belum gambar di trading tapi saya sudah pernah gambar di apa sepertinya ini ada error di investing ya saya dari tadi coba mengakses yang tidak bisa Oke saya akan melihatkan di stockbit aja ini terlihat ya terlihat bagaimana memang area-area ini masih menjadi area supportnya ya seperti itu ya area supportnya dengan dengan memang memang ada ribu di 4800an jadi memang ini 5100 menjadi area krusial untuk membentuk pola apa ya pola konsolidasi jadi teman-teman mesti perhatikan dan kenapa saya di PPC buat teman-teman yang mendengarkan video ini saya tidak merekomendasikan banyak hari ini ya untuk pastoring aja karena apa karena teman-teman mesti ngerti bahwa market kita ini sedang berada di titik resis ya di titik-titik krusial ya karena ini apa sudah sudah melewati area gap ya dipaksa oleh asing untuk kemarin diangkat ya di pre-closing itu tujuannya jelas sekali karena asing memang masih mau berjualan jadi memang harus ditumbuhkan saya kembali optimisme untuk retail supaya retail mau beli jadi itu teman-teman mesti paham kalau teman-teman bingung bisa lihat video saya sebelum-sebelumnya ya ini saya punya banyak video ya mulai dari IASG ini ada ada lima seri ya ada lima seri semuanya berkelanjutan semuanya beresinambungan dan semua analisa ini saya buat perhadi-perhadi-perhadi supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi seperti itu ya jadi ini bukan analisa harapan ya bisa dibilang harapan tapi ini adalah analisa untuk kita preventif untuk IASG kedepannya kalau IASG nya memang besok sampai jepul dari area ini jepul kebawah ya jelas saja teman-teman sangat berhati-hati ya tapi intinya adalah memang ada ada kemungkinan memantul di area ini ya ada kemungkinan besar untuk memantul di area supaya ya itu soal IASG kita semoga teman-teman paham ya buat IASG kita yang teman bagaimana tapi at least memang IASG kita ini berpotensi membentuk area kaki ya area kaki di area sini ya di area trendline-nya ya di area trendline-nya ini kalau teman-teman lihat memang IASG kita ini masih masih uptrend ya masih sangat bergerak uptrend menurut saya seperti itu ya ini yang perlu teman-teman ketahui ya jadi dan buat teman-teman yang pengen tahu kelebihan dari teknologi ini apa teknologi ini memberikan kita warning sebenarnya ya memberikan warning di area sini ya di area sini ini sangat jelas sekali kalau teman-teman ngikuti video saya semuanya bahwa garisan ini ya sudah saya buat sudah jauh-jauh lama sebelum menyentuh titik ini ya jadi ini ada MA 200 juga di area sini 5300an seperti itu ya jadi memang ini adalah area warning-nya ya jadi buat teman-teman yang beli di sini kenapa kalian beli di sini karena kalian mungkin nggak ngerti jauh-jauh teknikal analisa itu terguna untuk mengatur resiko ya ketika titiknya sudah di sini saya bahkan saya mengajukan teman-teman yang beli BPR waktu itu saya bilang 670 itu ada area reksis BPR kalian lepas di sana ya lalu itu ya saham BRIS ya saya bilang bahwa 1015-1020 itu ada finishnya ya karena sampai di reksis itu lepas dulu di sana supaya apa kalau bisa di koreksi kalian bisa saya punya modal ya untuk buyback lagi mungkin jangan sebagainya tentukan dengan teknikal analisa ini yang saya pakai dengan analisa ya teman-teman oke lalu hari ini saya akan membahas prospek dari saham dari sektor mining ya mesti teman-teman perhatikan bahwa bantingan ya hari ini ya kecuali terjadi dengan bantingan yang sangat masuk ini ya ini beda urusan ya ini ada panik ya di sini tapi untuk kejadian-kejadian normal seperti hari ini seperti itu itu membuat beberapa saham itu sangat menarik sekali ya saya akan coba bahas antam ya antam kita terlihat ini oh maaf ini bukan antam saya coba bahas saham aneka tambang ya saham aneka tambang hari ini memang terlihat sekali sangat bagus ya masih oke saya akan coba bukakan di ini garisan saya saya sudah sempat gambar ya nah ini bahwa memang antam ini masih sangat oke sekali ya gimana area konsolidasi di sini di baris kuning ini adalah area bayi ya area bayi cicilan pertama saya ya kemarin saya memang sudah beli waktu hari jumpat di titik ini ya di area kuning ini ya di area kuning saya memang jujur tidak sempat beli di bawah karena saya waktu itu sibuk dengan rumah sakit dan SP tapi saya hanya beli Sido aja di harga 1330 waktu itu lalu saya waktu ada senggang saya lihat antam di 750 maka saya untuk beli antamnya di 750 ya masih di cicilan pertama saya dan saya berharap memang ada koreksi lagi untuk menguji area kuning ini tapi ternyata sampai hari sampai sekarang masih belum dikasih nah teman-teman musik mesti ngerti ya saya terkadang memakai ma-200 dan ma-10 ya ma-10 ini saya pakai untuk mengawal sebuah saya lihat bahwa antam ini ketika bergeraknya ya pada akhirnya sangat terlalu sekali ketika dia berhasil ini lolos dari zona konsolidasi di area 500 ini ya terlihat sekali antam ini bertahan ya selalu bertahan di area di atas ma-10 seperti itu ya di atas ma-10 dan hari ini pun berhasil closingnya pun di area ma-10 nya artinya memang antam ini masih memiliki potensi untuk terus naik ya bandarnya masih menjaga juga untuk antami bergeraknya kebetulan juga komoditinya lagi bagus-bagusnya ya seperti itu jadi saham antam ini layak teman-teman perhatikan layak teman-teman pertimbangkan seperti itu ya oke lalu saya bahas yang kedua itu saham agro ya saya ulang lagi untuk adru adru ini masih sangat baik sekali ya teman-teman dan terlihat memang adru ini masih masih dalam garis uptrendnya tadi saya sempat bikin garis adru disini ya sempat bikin disini ya bahwa adru ini plan saya kembali lagi saya membuatkan trading plan ya memang saya sudah punya adru tapi saya memang masih pingin adru ini menguji sekali lagi ke area ini ya ke area trend lainnya lagi untuk sekali lagi untuk kemudian biasa memantul ke atas seperti itu ya jadi so far adru masih baik sekali kalau memang tidak tidak memantul ke bawah ya langsung tetap kuat di atas garis ini ya saya lebih senang lagi seperti itu ya jadi kalau memang saya harus membeli buyback adru lagi atau melakukan average up seperti itu ya saya menanti di area merah ini ya merah ini karena memang saya dari beberapa saham yang lalu beberapa video saya selalu menjelaskan bahwa saham batubara ini masih menarik untuk kita simpan untuk sampai akhir tahun ya nah yang lebih menarik lagi adalah saya hari ini memantul pergerakan dari emas ya dari emas dari emas dunia ya dari emas dunia ini saya tarik garisannya memang harganya ini ini masih sangat uptrend sekali ya ini dari Maret sampai sekarang harganya masih berada di atas dan terjaga sekali ya terjaga sekali seperti teman-teman dan teman-teman mesti ngerti bahwa polanya sudah break dari ini ya dari segitiganya flagnya ini ya sudah keluar dari garisan segitiga ini dan berhasil menuju ke atas maka akan sangat menarik sekali kita perhatikan komoditi emas ini karena komoditi emas ini dalam satu bulan ya satu bulan lebih ini terjadi rejection yang sangat kuat di area 1900-an artinya ada yang jagain di 1900 ya ketika dia membentuk ini low di sini kemudian mandul ke atas tapi tidak pernah menguji menguji di bawah 1900 ini membuat saya lebih yakin bahwa memang sama ini masih memiliki ya komoditi masih masih memiliki proses yang sangat bagus sekali hanya kita harus mencari entry yang terbaliknya ya situ ya jadi berbicara soal komoditi emas tentu saja kita nggak bisa lepas dari saham emas ya saham emas yang saya di MDK ini saya menarik Fibonacci pelemahannya ya dari atas sampai bawah sampai lower low nya ya seperti itu sebelum dia rally dan terbentuk garisan seperti ini ya bahwa memang area pelemahannya itu dia ada punya Fibonacci 1455 ya 1455 seperti itu ya dimana di sini terlihat memang 1455 area ini ya sampai 1500-an ini memang menjadi area konsolidasi sebelumnya terbang ke atas ya seperti itu nah disini mirip terbentuk security head and shoulder ya ini bahu pertama ini kepala ini bahu kedua ya kemudian dan jepul ke bawah ya dan tertahan di area sini di atas 1500-an nya ini ya di atas 1500 saya sih berharap untuk membeli bisa membeli di area sini ya di area sini untuk MDKA hari ini ada berita MDKA yang sangat cukup mengejutkan ya ada insiden ada insiden longsor produksi emas MDKA bakal tertunda ya ini berita yang kurang baik sepertinya saya bersyukur muncul berita ini berarti semoga besok harganya dibanting ya besok harganya dibanting orang pada panik ya saya berharap seperti itu ya produksi MDKA berharap tunda akibat insiden proyek 7 bukit ya seperti itu ya jadi tertunda ya produksi emas dan lain sebagainya ini menjadi sentimen yang buruk buat MDKA buat temen-temen mungkin berpikir MDKA ini harus dihindari ya karena ada ada berita seperti ini ditambah kemarin ya Sandiaga Uno juga jualan MDKA tapi saya melihat dalam sisi yang sebaliknya ya berarti ada peluang buat saya karena harga saya lihat komodit emasnya akan bagus ini ya sudah break ya tadi ya terlihat memang terlihat prospeknya cukup bagus maka saya berharap MDKA malah dibanting ya supaya dibanting aja kalau nggak dibanting akan sangat susah sekali untuk saya entry karena risknya akan terlalu besar tapi ketika harganya dibanting di area sini ya di area kotaan sini maka risk saya akan mengecil karena apa karena saya bisa memasang cut loss di area 1.370-an seperti itu ya jadi risk saya sangat kecil sekali dengan reward yang cukup besar sekali untuk dia kembali ke area di atas 2.100 seperti itu ya jadi menurut saya itu saya berharap-berharap sekali MDKA ini bakal besok bakal kalau bisa RB juga boleh lah ya kalau bisa RB juga boleh seperti itu ya saya pinginnya saya berharapnya disitu jadi menurut saya semoga harapan saya ya harapan saya menjadi nyata disitu ya teman-teman oke lalu ada ada banyak berita yang menarik ya oke ini ada prospek emas MDKA ya saya tidak ngerti apa yang terjadi tapi saya pingin lebih baik MDKA dibawa turun dulu seperti itu ya kemudian ada berita PSDB ketat Anies modis keluarkan ramalan jelek properti saya cukup bingung dengan berita ini katanya PSDB nggak ketat-ketat amat kemarin beritanya tapi disini muncul PSDB ketat jadi memang teman-teman mesti perhatian bahwa news ini nggak berkira-kira kataan untuk analisa ya seperti itu kita ini hanya untuk informasi kalau memang beritanya jelek dibanting kita suka karena apa kita berharap memang supaya hal itu terjadi cerita ya supaya kalau semakin dibanting kita semakin senang ya itu yang harus teman-teman pelajari soal news jadi news cuma dipakai analisa untuk buy atau sell ya jadi itu oke saya rasa hari ini itu aja yang mau saya sampaikan ya jadi teman-teman bisa pantau saham komoditi ya saham komoditi terutama tambang teman-teman tambang emas nikel ya seperti itu lalu things ya kalian pantau semuanya antam things inko mdka ya kemudian yang menarik lagi ada yang mau saya bahas ya ini sebelum saya lupa ada saham PSAB PSAB juga sangat menarik sekali ya karena ini saya garis manual aja dengan support resistance bahwa dia memang hari ini nggak kuat di atas 226 saya berharap bisa bisa kembali terkoreksi ke area 200 ya supaya dapat menjadi saya dan teman-teman bisa bahaya karena di area sini ini adalah area yang sangat bagus sekali ya area yang sangat bagus sekali kalau dia memang memang ada koreksi ke sini ini sangat menarik sekali ya jadi saya berharap ini dia membentuk pijakan seperti ini lalu bisa bisa memantul ke atas ya seperti itu ya ya ini analisa hadapan saya tapi kembali lagi bahwa trader dikakdirkan untuk mengantisipasi semuanya ya kalau memang ini jebol ya kalian harus kartu seperti tapi ini adalah area area loris yang kita bisa ambil ya seperti itu lalu secara Fibonacci juga ini menarik sekali PSAB PSAB sangat-sangat menarik saya beritahu ya teman-teman ya ini ya ada ada Fibonacci di 218 ya seperti itu hari ini nggak kuat lewat atau ma200 dan saya berharap akan terkoreksi ya semoga emas nggak langsung rally ya semoga komoditas langsung aja bisa masuk seperti teman-teman jadi teman-teman kalau memang suka dengan oleh saya ini silakan pakai ya kalau perhatikan saham-saham mining dan lagi menurut saya untuk saham perbankan saya pribadi menghindari dulu karena terlalu banyak kepentingan asing di sana ya tiba-tiba-tiba turun cocok saya buat pasti lagi ngajah jadi saya menghindari saham-saham perbankan dan saham-saham yang seperti proper tidak lain sebagainya jadi saya memfokuskan diri kepada saham-saham seperti emas nah teman-teman mesti perhatikan ya jangan sampai teman-teman kehilangan fokus dari adanya asing yang bermain seperti ini ya beberapa saham seperti saham gorengan yang ini saham nato ya saham nato ini juga bagus ya saya pribadi saya sudah sudah keep dari cukup lama karena volume nya terus naik dari hari-hari-hari dan harganya juga bergerak dan kemudian ini juga ada break ya jadi menurut saya sangat bagus tapi kalau kalian belum menganalisa silahkan dianalisa dulu jangan langsung dibeli ya teman-teman karena ini murni harus dianalisa ya analisa saya yang spesifik tentu saja akan saya berikan kepada teman-teman di BPC premium seperti itu ya misalnya atau juga bagus ya dan saya akan mau tunjukin sebenarnya bahwa teknikal analisa ini membantu kita untuk mencari saham-saham yang mempunyai potensi bahkan saya bisa menggorengkan sekalipun ya ini kita lihat ya CSKI ya Sky Energy ini dari bulan Maret sampai bulan apa ya sampai bulan Agustus ini ada lempuk area sideways ya seperti itu ya ini nggak bisa teman-teman analisa dengan cuman bandar ngologi aja karena apa teman-teman nggak ngerti area entry-nya tapi dengan teknik analisa ini teman-teman bisa mulai mengerti Oh area area entry-nya di sini ya area dari sini dan kita terlihat bahwa memang CSKI ini setelah break ya memang rally ke atas dan ini 234 ini kalau saya tarik garis jauh ya memang ini sudah kena area resist ya ini jadi kalau saat teknikal dibuat bunder gini ini adalah gambar mangkok ya teman-teman ya jadi saya akan coba buatkan seperti ini ya kita buat teman-teman tahu bahwa ini sampai sini ini memang sudah terbentuk apa yang namanya rounded ya jadi memang sebenarnya CSKI ini sudah menurut saya pribadi sudah sampai garis finishnya ya ditambah hari ini kena umat ya jadi memang memang bandarnya memaksakan seperti itu untuk selesai hari ini ya sudah kena umat jadi memang sudah finish untuk itu itu untuk CSKI buat teman-teman yang mau beri CSKI besok-besok saya harap teman-teman berpikir risk-nya ini terlalu tinggi sekali karena ini sudah sudah mencapai garis finish ya mungkin kalau teman-teman mau entry bisa di area ini ya kalau misalnya masih mau entry saya bantu untuk buatkan garis ya teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di area sini aja ya ini ya 190 ini bisa dipertimbangkan kan untuk misalnya dia terkoreksi masif antara 190 sampai ini sampai 172 ya ini ini menjadi area 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 entry kembali buat teman-teman seperti itu ya tapi untuk menurut saya untuk beli di area atas sangat tidak bijaksana sekali karena nah ini kalau kalian enggak tahu integral analisa kan enggak seperti area ini ini area sudah finish sebenarnya ya seperti itu itu bukan cocok mologi ya bandar juga pakai ini soalnya ya terserah ada orang yang tercatat enggak lalu saham piurnya juga sama sebenarnya saham piurnya juga sudah mencapai area finishnya ya ini cuma ada garisan dengan kipunya ya jadi ini memang sudah finish juga ya seperti itu maksimalnya dia sampai 270-an memangannya tapi ternyata ini masih ada satu resist dan hari ini pas di area resist kemarin ya kemarin pasti ada sejarah ini suspen Nah tentu saja akan membuat terkoreksi ya kalau dengan suspensi seperti ini ya berpotensi untuk koreksi karyasinya menguji 216 jadi ini teman-teman mesti tahu bahwa teknologi saya bisa pakai ya dan ketika dia mulai rally terlihat sekali ketika break dari kota ini ya ini kota ini ini break awal-awal relinya dia ke atas jadi bisa kalian pakai ya teman-teman jadi teknologi saya itu bukan harapan tapi memang kita pakai sebagai fondasi sebagai apa ya kita bisa ngerti risk rewardnya dimana Oh hari ini dia jebol berarti risknya saya bisa ngatur di sini saya bisa membuat plan Oke teman-teman saya rasa cukup hari ini semoga video ini membantu buat teman-teman supaya teman-teman tidak seperti ini ya tidak panik-panik salah-salah-salah dan teman-teman enggak jadi makanan dari bandar ya teman-teman mesti paham bahwa saya menyampaikannya dengan pikiran yang terbuka sangat terbuka dengan semua analisa dan semuanya bisa dipakai untuk cari juan siapa yang benar pun saja siapa yang bisa menghasilkan juan dalam market kita itu yang paling simpel aja ya Oke teman-teman kalau mau join silahkan join di sini kalau suka kalau suka bisa like video ini share video ini buat teman-teman yang lainnya ya Oke terima kasih silahkan perhatiannya sehingga video ini berikutnya